Sayap ayam korea youtuber cek Hari ini kita mau nge-review sayap ayam youtuber Namanya Nyanyap Ini ayamnya Kita pesan 4 rasa Ada cheese Dan 3 yang lainnya Sayap ayam ini punya grat dan ken Ini gambarnya Dek, jangan ngerokok kalo lagi syuting Terima kasih telah menonton So welcome back to jewes bros Selamat datang di jewes bros Udah deh, capek-capek Gue ngedengernya pusing banget di FVP Sering-sering banget munculnya pusing banget Review hewan laut 10 juta Hokkaido Jepang, sak jari 3 masakan Uni ada beberapa tipe It's time to start Jadi ini adalah Nyayap dari Ken and Grant Betul Nyayap itu satu grup sama Ikan, grup Baba Raffi Satu grup juga sama Nyapi Nyapi yang adozel Kayak begitu Konsepnya sendiri ini tuh Korean chicken wing Tapi affordable Iya betul Kemarin tuh kita udah cobain sebetulnya Waktu soft openingnya Betul Si Ken juga banyak cerita tentang Si produk ini Iya betul Jadi ini packagingnya dia Bantu urus juga Nggak yang tahu jadi Iya betul Jadi di proses pembuatan resep Segala macem dia ikut campur juga Nggak yang eh gua udah resep Lu jadi brand ambasador Nggak kayak gitu Nggak Dan kita juga Udah cobain Ini semua Dan spoiler alert Gua suka kejunya Oke selain itu juga kita pesen minumannya juga Ada satu Ini yang mango ya kalau nggak salah Ya sama Yakuruto Yakuruto Siap Tori 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 cheese crackers Beda Terus ini ada Nasi butternya Pokoknya nasi sama butter terus dibulet-bulet Dikasih nori Betul Pas kemarin Pas lagi soft launching Gua ada komentar sedikit soal nasinya Karena rasanya tuh kurang berasa butternya Kayak cuma nasi putih biasa yang dibulet-bulet Dan aromanya Ya nggak ada aroma butter Cuma aromasi apa ini namanya Norinya doang Tapi kita cobalah nanti Kita cobalah lagi Sudah ada perubahan Kalau sis kakol Belanjanya yang mahal-mahal Kita belanjanya yang murah-murah Iya Karena buat apa mahal-mahal Kalau bisa murah-murah Dan enak Karena mereka bisa yang mahal Karena mereka bisa yang mahal Kita cuma bisa yang murah Jadi ini 4 rasa Empat rasanya itu pertama dari sini Ini adalah Snowy Cheese Lalu ada yang Bulgogi Boom Bulgogi ini ya? Nggak ini yang Black Bean Black Gangnam Oke Ini Buraku Gangnam Buraku Gangnam Oh itu Jepang ya Ini Black Bulgogi kayaknya ini ya? Ini pakai Widgen? Ini nggak pakai kan? Ini ada Widgen ya Ada Widgen juga Oh ini yang Spicy Ini yang Spicy Signature Ini yang Bulgogi Boom Ah iya 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 Rasanya ada 4 doang Terus tadi sebenarnya Agak aneh di packagingnya Jadi ini segede gini Isinya itu cuma 4 gitu Hmm.. Mungkin dia udah siapin untuk Sampai nasi kalian langsung bisa Mungkin 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 Tapi kalau misalnya ada yang belinya 4 Kenapa nggak ada dua Dua tengahnya dikasih seket Langsung saja kita coba Mulai dari yang original Oh lu masih gitu Oh iya Oke siap Kayaknya ini terakhir deh Terakhir terakhir Favorit terakhir Ini yang favorit Ini yang original Hmm.. Wangi Guri-guri manis Guri-guri manis Terus ini dibalur sama sausnya tuh bener-bener banyak juga Gak yang cuma asal kebalur Biasa suka ada yang asal balur Terus pas dimakan bener-bener sausi banget Karena bumbunya nggak pelit Jagingnya gimana Menurut gua Ini itu udah nggak lama ya Hmm.. Tapi masih lembut Tuju Ini kita bukan peres-peres ya Emang bisa dilihat Dari tampilan visualnya pun Kelihatan kalau emang Ini masih Belum kering Betul Karena ada yang udah kering tuh Kadang udah lama Tapi ini masih Hmm.. juicy Hmm.. Hmm.. Buat yang mau ngomong Peres-peres Boong-boong Lu coba dulu Baru baca Dan dia tuh tipenya yang digoreng dulu ayamnya Habis itu di coating sama saus kayak di oseng gitu sama saus Bukan yang cuma di brush Kadang-kadang ada yang cuma bener-bener di brush doang Betul Makanya bumbunya ini merata Karena Sekian cerita Ayam Goreng Mateng Ditiriskan Oseng lagi sama sausnya Makanya bisa bersatu Karena ini udah kelamaan Tadi kita shooting untuk beauty shotnya juga Crunchy-nya sebenernya udah hilang Hmm.. Tapi pas kemarin gue nyoba Di store-nya langsung Crunchy-nya masih tetep ada Luarnya juga Becek-becek mantap Enak gitu Gue suka Masanya Gini Banyak youtuber Atau siapapun bikin produk Jalan yang bikin sempurna gitu Banyak sih Eh gak banyak sih Gimana ya Maksudnya ada beberapa orang Ada beberapa yang Ya udah aja gitu Tapi menurut gue Si Ken Bikin tuh emang Kalo gue gak tau ini punya youtuber gue cobain ya Ini bukan sesuatu yang tidak enak Tapi ini oke loh Untuk chicken wings kelas 30 ribu gitu 30 ribu lo dapet Korean chicken wings Dengan rasa kayak gini Itu ya emang Oke Harga dan enak Dan sausnya tuh Gak pelit loh pak Kadang tuh ada yang pelit pak Ken Masih gak berasa butternya Ken Nasinya ya Kayak cuman nachi ama nori doang Gak berasa sama sekali Hmm Tapi ini udah lembut pak Iya Sampai pas kita makan nasinya Kayak teras ya Ini udah lebih lembut Cuman tetep butternya Gue berharap banget ada rasa butternya Ini kayak masih tetep gak ada sama sekali Yang gue rasain cuman kayak nasi putih Ditambah nori doang kan Lanjut Ini namanya Black Gangnam Buraku Gangnam Dan dalam itu menggunakan saus jajang meo Iya yang biasa ada di jajang meo Itu adalah black beans Personally itu gue favorit banget Karena gue gak bisa makan jajang meo Pas gue coba gue gak doang ya Iya enak banget Tapi Gak tau ini positif buat gue ya Karena ini gak terlalu berasa black beans Jadi gue bisa nikmatin Tapi Gak tau nih Ya buat gue yang suka jajang mion Gue agak kecewa gara-gara Rasa jajang mionnya Gak berasa jajang mion Bukan berarti gak enak Enak tetep enak menurut gue Bisa dikonsumsi Gak ada sesuatu yang ngeganggu Cuman Kurang Ekspektasi gue udah Wah ini ada rasa jajang mion Kayak gitu Tapi ini tidak ada citar rasa jajang mionnya sama sekali Kalo buat gue justru malah Gue jadi seneng Karena gue gak suka gitu Dari rasa sendiri sesuai dengan Namanya Namanya Black Gangnam Rasanya Gangnam banget Rasanya Gangnam juga Cenderung manis Tetep yang komposisi utama itu gurih Tapi ini manis Kalo yang disini cenderung gurih asin Ada hit pedasnya Betul Kalo yang ini gurih manis Sama apa ya Lebih kaya gurih manis aja sih pak Iya gurih gurih manis Masih korea korea banget Gue berasa ada rasa gingernya Manis manis kaya Masih ada karakter koreanya kaya Pas dimakan Manis gurih Terus ada aftertaste Dari rasa rasa jahe jahe kaya gitu Cuman kurang gerasa Black Beans nya Itu yang udah kenal Lanjut nih Lanjut Bisa pedas ya Karena boom Mungkin Kita coba saja Eh ini rasa bu goge Bukan rasa Mungkin rasa Gau cujang ya beda ya Boom Boom Hmm Ini lebih pedas dari yang Pertama kali kita coba Apa ini original Ini adalah Ternyata nyanyap Spicy Signature Ya kayaknya udah dibilang tadi Dari pertama softwarning Sampai sekarang Terkembang Awalnya tuh gak terlalu pedas Betul Tapi banyak yang bilang juga Kayak kurang pedas gitu ya Dan ini bener berubah Jadi spicy Bener bener spicy Hmm Enak Ya Gau cujang sebenernya gak terlalu pedas ya Cuman Kayaknya ini disesuaiin sama lidahnya Orang Indonesia yang suka pedas Soalnya jujur Waktu softwarning yang bulgobi Sama yang ini Mirip mirip Ya bener 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 Ini rasanya bener bener Udah kepisah kaya gitu Makanya tadi kita ada salah gara gara Karena gue ingetnya pun yang tadi tuh yang spicy Ya Karena gue ingetnya yang spicy tuh Gak terlalu spicy Ya gak terlalu spicy Kan kan juga cepet bilang Mau bikinnya emang gak terlalu spicy Ya Tapi ternyata mungkin Aka udah dilumpul Gak tau sih kan Kalau ini Ini udah dirubah sih harusnya gak sih Kayaknya Ini spicy Ini mantep nih Hmm Korea banget Wuhh pedas Mantepnya tapi Hmm Enak nih Ini Enak-enak Berarti favoritnya saya nambah satu Iya Gochujangnya bener bener berasa Bener bener berasa gochujang Rasanya kaya manis pedas Dagingnya empuk juga Terus gara gara sausnya bener bener banyak Jadi Puas pak Dan dagingnya jadi Daging di dalamnya tuh Berasa Jadi berasa sausnya Iya berasa Ketutupan dibalur sama sausnya Kalau misalnya yang pelit Jadi ada rasa ayam aja Sausnya mungkin rasa ayam sama rasa tepung gitu Dominannya Tapi kalau ini gara gara sausnya banyak Lu gijit sampai dalam tuh Dagingnya tuh masih kebawa rasanya Enak ini enak Mantep nih Hmm Hmm Tapi buat kalian yang gak suka pedas Kayaknya kurang cocok nih Iya Ini pedasnya tuh yang tipe yang nempel di lidah Iya Lanjut Kayaknya ini enak deh kalau misalnya pakai nasi Enak karena sausnya banget sih Iya Terus pedas-pedas gitu Nah saya sih mau lanjut ke favorit saya pak Ya bilangnya sih Snowy Cheeks Tapi saya selalu sebut ini adalah Chiki Keju Terasa Chiki Keju Karena emang rasa kecik Keju Ah Kenapa masih dimendiri favorit 01 saya? Chiki Keju Menurut lu disini? Ken Genius Hmm Capa yang ada Coy Kayak gini Coy Hmm Disaat orang yang bikin chicken wings Semikiannya Tambahin saus keju Tambahin saus keju Tambahin saus keju Bubuk keju Dibaruh deh Iya Bukan diginiin Bener-bener dibaruh 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 Mungkin Kalau keju ini mungkin agak kurang cocok Bener-bener Tapi kalau lo suka makanan-makanan keju Apalagi kayak Saus-saus keju Lu bakal suka ini Gue berani jamin Kau berani Kau berani Kau lu gini ya Kau lu pernah ceminin Cekibol? Bukan cekibol, tau gak sih, apa sih yang dulu di sd-sd, es bubuk keju karena gak dingan Nah ini, ini tuh dia, udah di ujung plastik tuh, kayaknya itu congkel, begitu, itu rasanya Iya, bener, tapi bedanya dia ngumpulin di ujung-ujung, terus di krisin, duduk-duduk gini gitu, itu dia, rasa kejunya kayak gitu Aduh enak dah Terus bubuknya tuh nempel banget di kulitnya, kayak yang gue bilang tadi, jadi gak ada bubuk yang kebuang di dasar-dasar kayak gitu Semua tuh ada di sini, nempel rata, setiap gigitan rasanya sama, bukan yang cuman keju nempel doang, asal ditaburin doang, enggak Gue demen ini karena berasanya tuh bener-bener kayak makan nostalgi yang jaman dulu sd, namanya berasanya makan keju aja, sampe ada faktor ayam, itu yang gue suka Dan kejunya sendiri enak, bukan rasa-rasa keju yang ke asinan atau kerasa palsu, enggak Bukan, kalau palsu mungkin gue gak tau ya, tapi kita rasa cikinya itu lah Pokoknya bayangin aja makan, makan chicken wings, pakai bubuk ujungnya cikibol Tuh, enak deh, pengen Gue menarik kata-kata gue sih, mau keju atau apa? Enak-enak, 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 enak-enak cemennya tuh lama-lama lupa aja lagi makan, sumpah enak, kalau itu peduli seperti kau keju, keju Nagi ya? Karena gue suka keju, personally gue suka keju, jadi ini kayak wow gitu, dan belum pernah gue udah mauin orang di chicken wings atau apa, begini gitu Biasanya tuh kayak cuman, ya bubuk aja diatasnya risa-risa aja, tapi kalau ini bubuknya menjadi coating gitu ya Menjadi satu dengan sayap ayam, luar biasa Udah, enak, dan rekomendasi dari gue antara yang spicy atau yang keju, udah pasti Udah, spicy bener, spicy keju Spicenya udah improve dari pertama kali kita makan, itu great job Kejunya dari awal emang boda favorit dan konsisten, berarti sampai, berarti kan kita udah delay sebulanan ya Tapi rangka masih konsisten, malah spicenya improve, itu mantap Ya ini adalah salah satu contoh youtuber makanan bikin makanan dan makan gitu loh, enak Bukan masalah youtuber bikin sesuatu pasti nggak enak, kalau enak ya emang enak Kalau emang lu punya, emang lu taruh hati lu disitu ya, keliatan gitu ini emang produknya Cuman ini doang, rasa butter, iya bener Padahal namanya butter rice Langsung aja di gojek, grab Yang keju wakacau, gue bilang yang keju wakacau Keju wakacau, enak Yaudah silahkan beli, kalau mau dateng juga tempatnya cukup bagus karena neon-neon gitu kayak di gangnam vibesnya Walaupun gue belum pernah pegang namun, enak asal sebut aja Ya gitu lah, ada di Tanjung Duren, di gas Oke, great job Ken Tanjung Duren, Tanjung Angke, jangan lupa membeli sepeda lipat Aduhh Aduhh Aduaaaa Aduhhh Aduhhhh Ya, berdua harikita jauh waa ayyaneh harikita jauh waa harikita jauh waa dari dari dari